What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Roki Padilla dan gue ada sebuah throwback clip hari ini untuk kalian dari pertanyaan Koba Tama tahun 97 antara Indonesia Muda Teks Mako melawan Aspak Jakarta nah disini game ini seru banget, high scoring game dan kalau gak salah Bobby Park disini mencetak 50 poin serta memecahkan rekor Koba Tama untuk 12x 3 poin tapi untuk pemain lokal nanti pasti pada nanyain kenapa pemain nasional gak ada semua kalau masih ingat gue tahun 97 saat persiapan si games di Jakarta itu pemain yang masuk pelatnas tidak boleh main di Koba Tama biar serius mempersiapkan pelatnas tapi kalau gue salah informasi tolong nanti boleh dibagi informasi yang lain di section comment di bawah kalau gitu guys ada juga beberapa nama mungkin yang kalian kenal disini ada Opung Raja, ada Kenny Travis, Marilyn Kimbrew ada Raymond Manuhutu ada Peter Gozal jadi ada Suwandi Manara jadi mungkin kalian familiar dengan nama-nama itu hopefully you guys enjoy these highlights sorry gambarnya agak jelek dan suaranya juga mungkin agak jelek karena ini dari video VHS gue jadi udah lama dan juga ada jamuran tapi sayang kok gue gak share kalau gitu guys jangan lupa untuk kasih thumbs up video ini dan jangan lupa juga untuk comment anything you want siapa tau ada yang nonton mungkin tahun 97 di Bandung bisa cerita pengalamannya nonton pertandingan ini dan kalau gitu guys bagi yang belum subscribe please subscribe to my channel and thank you guys for watching and I'll see you guys in next video peace peace belum berubah keadaan 7-10 Agus Mandri Merlin Kimbrew lemparan 3 angka cukup jauh masuk 13-7 hati-hati karena Merlin Kimbrew adalah seorang pemain yang pernah mencatat lebih dari 50 angka dalam satu pertandingan Iceman membahas lemparan 3 angka betul ini orang mirip-mirip Michael Jordan masih Remy pada Clark Redmond yang bertarung di daerah Lopo sebelumnya bertarung di painted area istilahnya wow Kenny Travis di Jakarta Dilleri Clark Redmond tenoran jump shot yang sangat baik gagal tadi Agus baik 19-16 Opung gagal tadi bagus sebetulnya dia menembak pada saat tubuhnya turun ya dan gerakan spin yang sangat menarik sayang gagal oh Merlin Kimbrew in the zone karena dia merasa mungkin dia tidak tidak berhasil ya mengangkat IM Tex Mako ya baru saja Iceman Iceman lemparan 3 angka 3 kali sudah 9 angka 2 kali dari tempat yang sama jadi 9 angka sudah dicetak oleh Bobby Fox malah sudah 13 angka Bung ya sudah 13 ya 9 angka berasal dari lemparan 3 angka Remy wah sangat baik Iceman lemparan 3 angka lagi kita lihat masuk pemisah luar biasa Bobby Fox 3 kali berturut-turut saya pikir pelatih malas pulang main untuk Aspak kemudian masuk pula kita lihat Swandi kembali 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 ah luar biasa Iceman lemparan 3 angka kembali masuk pemisah luar biasa luar biasa lemparan 3 angka tidak boleh dianggap mereka betul ya Petri Gozal Marin Kimbrue leparan 3 angka Merlin Fairball ada Clark Reitman disitu wah gagal sayang sekali masih ada Agus Sumantri ada menara itu namanya membentur menara one handed slam lembang satu tangan nombok satu tangan Swandi baik bagus sekali mintaria Travis terbuka anda lihat dia tertawa Remy masuk 35-33 lemparan 3 angka kembis remis masuk bahaya dari dua-duanya hidup sembilan lemparan 3 angka sudah dilakukan dari Aspat dan tujuh diantaranya masuk Merlin Kimbrue jump shot masuk 38-35 bermain sebagai poin ya setelah mereka kilat menyulipan ini melihat itu saya ingat dulu dia bermain dengan William Cheng sangat baik ya malahan setelah dia setelah dia lama tidak bermain dan turun lagi terkuat di Asia Tenggara dan 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 itu waduh wah itu priyadi bunga priyadi priyadi yang melakukan lemparan sepuluh kali ya lempar tiga-tiga sepuluh kali masuk bisa ada yang bilang Bung ya Aisman masuk luar biasa peminta 4636 10 angka sekarang Aspak pemimpin klak Redman masuk baik sekali tadi Minta Ria Surati adalah seorang syuter Bung ah satu kesalahan yang sangat harus dibayar mahal ya backball tadi lakipan dari Minta Ria pemain Aspak satu ini seorang syuter yang sangat baik Bung dalam latihan problemnya adalah pada saat bertanding dia belum pernah tampil baik service pintar ya kita lepar tiga ga masuk kali ini Bu setelah kita bakal bisa bikin tentu tim dan adalah Geriko Bung main muda mereka baru saja Luki binantelan lemparan tiga angka hai 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 komentar lagi bersa tiga puluh angka sudah bukis Kali ini Kenny Travis Bergantian Kali ini Jokorda Hasil dilupakan lihat Apa yang akan dilakukan Oh dia agak traveling Dia agak traveling Tidak lihat Gagal tadi Kenny Travis Luki Pinantoan Babi Pax Masuk Aspart menurunkan pemain-pemain muda Selanjutnya mengakti berkabungnya Airball tadi dari Bologi Pax diselesaikan oleh Kenny Travis Airball atau passing Luki Patrick Gozal Agus Lemparan 3 agak dari Luki Pinantoan Masuk 59-54 Lapan angka sudah dicetak oleh Luki Masih Lemparan 3 agak Gagal Clark Redmond Patrick Gozal masih Gagal Masih ada Clark Redmond Wow Sekali dilakukan oleh Babi Pak Babi Pak Apakah 3 point play Tuhl Bung Luki Patrick Gozal Ya peminta Malah unggul Pertama kalinya Dalam beberapa Dalam berangka 18 menit 18 menit 18 menit 18 menit 18 menit Dimteks Bagus Sekarang unggul Satu angka Teras Aspart Iceman Jokorda Mintarya Masuk Masuk Airnya diselesaikan sendiri 61-60 Kembali Luki Pinontuan Kita lihat Merlin Kimbrough Long shot Masuk 61-63 Baik Permainannya Sangat baik Dari Aspart Diselesaikan dari Suandi Benara Sama kerudukan 63-63 Luki Agus Gozal Oh Baik 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 Ya Kenny Travis mundur Ya Dijaga Di Lagu Sumantri Opung Basket Kita lihat Rantengan lamban Nomor Pelanggaru Teleklar Nomor 4 Yaitu Merlin Kimbrough 65-65 Sekarang Oh Hampir saja Tadi bisa Di intercept oleh Patrick Gozal Masih Opung Menara Babi Masuk Kembali Sekarang Aspak Unggul Kita masih Menunggu Tiga Lemparan Tiga Angka Lagi Yang Menembus Rekor Yang Saat Ini Masih Dipegang Oleh Apriyadi Dengan Sepuluh Lemparan Tiga Angka Dalam Satu Pertandingan Baru Saja Angus Sumantri Cukup Bagus Dari Klak Redman Cepat Cepat Sekali Opung Menara Ke Babi Paks Kenny Travis Lemparan Tiga Angka Masuk Satu Narlin Bagus Angus Sumantri Pertandingan Pertandingan Bermain Sekuk Efektif Juga Jaring Boleh Betul Baik Itulah Babi Pak Selalu Meru Remy Kita lihat Apa yang dilakukan Berusau Kembali Dia Dikawal Oleh Opung Oh Screen Tadilakukan Oleh Agus Sangat Keras Merlin Kim Bro Hanging Dia Tersepat Sama Lagi Kedudukan 73 73 Kenny Travis Iceman Lemparan Tiga Angka Masuk Satu Lagi Jual Lagi Menyamakan Kedudukan Menyamakan Rekor Sembilan Lemparan Tiga Angka Sudah Dilakukan Oleh Babi Melvin Kim Bro Kenny Travis Mintaria Shoot Gagal Dia Patrick Gozal Terpada Raymond Manutu Baik Sekali Remy Dia Salah Satu Jemen Lokal Terbaik Pungin Bermain Di Koba Tama Dibalas Oleh Opong 78 75 Cukup Rame Pertandingan Kali Agus Sumantri Merlin Kim Bro Agus Sumantri Dan Merlin Kim Bro Duet Babi Lemparan Tiga Angka Lagi Babi Pak Gagal Masih ada Kenny Travis 80 77 Minta Dia Lemparan Tiga Angka Anda lihat Minta Sudah Mulai Dapat Persep Dapat 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 Nampak Dapat Namanya Perang Lebaran Digankan 86 77 Raymond Manuto Menusuk Masuk Wok Dilakukan oleh Bobby seolah-olah akan mengoper ke Hai Minta Ria Tarih Hai Petri Gossau Merlin Kimbrough juga sangat baik 8879 apapun sekarang mementar ya lemparan 3 angka Bob Bumpad sama Bung Mirsa sama lah rekor 10 lemparan 3 angka Sekarang sekali lagi Bobby Park tercatat sebagai orang kedua dalam sejarah Kobatama yang melakukan lemparan Berhasil melakukan lemparan tiga angka sepuluh kali Masih punya kesempatan dia untuk mencatatkan golongan Masih ada enam menit bung Masih ada Baik sekali Tadi begitu mudah karena Melin Kimbrouh berhasil menge-screen Cokor dah tadi Bu Mentaria Terlepas bola masih bisa di Image tadi Ibu bisa kita lihat Good shot Baik sekali Keputusan yang sangat tepat Sementara Bobby Park mencatat sejarah orang kedua dalam komposisi Kobatama yang Berhasil sepuluh kali melakukan lemparan tiga Wah Pecah Rekor dalam satu gerakan yang sangat baik Agak freser ya Bung ya Agak bubar Rehman Manuto Rehman Manuto juga menggila diam-diam Mintaria Anda lihat gerakan lemparan juga sangat lucu Bung dari Mintaria Dari bebas tadi Jese Elenzar gagal Masih ada Melin Kimbrouh Luki Pinonto Remi Pada Melin Kimbrouh Baik Empat puluh angka Merlin Bentar ya Masuk Anda bayangkan Bung Ini mungkin pertandingan terbaik Terima kasih Bagi Bobby Park Permesan yang luar biasa 50 poin Kemudian ditambah dengan 12 lemparan tiga angka Masih ada kesempatan Bobby Park Apa yang akan dilakukan oleh Bobby Park Menambahkan satu rekor lagi kita lihat Di bawah 10 derik Ramon Masih ada kesempatan Habis pemirsa Terbikian berakhirlah pertandingan ini 112-99 Satu game yang sangat menarik Sangat menarik Baiklah pemirsa kita saksikan Gerakan lamban dari Atraksi pemungkas dari Bobby Park Sangat fenomenal Sangat fenomenal Yang akhirnya juga membuktikan bahwa Aspak akhirnya Memenangkan pertandingan dengan skor 112-99 Bung barangkali Sekali lagi ini mungkin benar ya Dikatakan bahwa inilah pertandingan terbaik Bobby Park dalam kompetisi Seperti ini Bung memang Bobby Park yang terbaik mungkin Dia dalam Terima kasih